Baru sebulan diperbaiki, Jalan Sultan Hasanuddin Ambon kembali rusak. Kerusakan asfal di Jalan Sultan Hasanuddin, tepatnya di depan Masjid Alim Katimura, kecamatan Nang Sirema, kota Ambon kembali rusak. Padahal jalan tersebut baru diperbaiki pada 11 Juli 2024 lalu. Pantalan TribuAmbon.com di lokasi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Timur, terlihat ratusan lubang jalan tersebar di sisi kiri kanan jalan. Totalnya 118 lubang jalan, 45 di antaranya termasuk kategori rusak burat dengan diameter lebih dari 50 cm dan kedalaman lebih dari 10 cm. Sementara sisanya 73 lubang, masuk kategori kecil dengan diameter kurang dari 50 cm dan kedalaman lubang kurang dari 10 cm. Saking banyaknya lubang, tampak kendaraan yang melintas tak sempat menghindar. Sebagian kendaraan roda 4 pun mengambil jalur berlawanan. Salah seorang pengendara, Moyo mengaku kerusakan jalan itu semakin parah dibandingkan bulan lalu. Menurutnya perbaikan sebelumnya tidak dikerjakan secara maksimal. Buktinya baru sebulan, diperbaiki asfalt kembali rusak. Dia berharap pemerintah tidak hanya melakukan perbaikan kembali, tetapi juga memeriksa perusahaan yang memperbaiki sebelumnya. Moyo menduga ada penyelewengan material perbaikan. Sehingga menyebabkan asfalt rusak. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.